selamat menikmati selamat menikmati jika kita perhatikan kondisinya ini tidak sama dengan bahan bonsai kelapa yang normal untuk bahan bonsai kelapa yang bercabang itu memang awalnya seperti ini teman-teman kondisinya bisa dikatakan tidak bagus malah lebih terlihat semrawut di pertumbuhan daunnya tapi jika teman-teman bisa mengetahui ciri-ciri calon bonsai kelapa bercabang mengerata-rata seperti ini teman-teman jadi di pertumbuhan tunasnya tidak normal nah seperti ini teman-teman bisa teman-teman perhatikan di bagian tunas yang dalam ini nah ini kayaknya akan menjadi bonsai kelapa bercabang dua bahkan bisa tiga teman-teman nah yang sangat jelas dari sini nah ini terlihat membelah jadi untuk bahan yang ini awalnya memang sudah terlihat akan menjadi bonsai kelapa bercabang nah di bagian sini ini gagal tumbuh teman-teman awalnya terlihat akan menjadi cabang empat bahkan bisa lima ya dan akhirnya tumbuh satu ini karena terserang hama akhirnya saya lakukan penebasan dan tumbuh di sebelah samping ini yang ini tidak mau tumbuh tapi alhamdulillah untuk yang samping ini bisa bercabang bercabang dua atau tiga ya nah untuk yang ini bisa teman-teman perhatikan juga ini akan menjadi bercabang dua nah sudah sangat jelas ya ini tunas pertama dan ini tunas yang calon tunas yang kedua jadi untuk bahan yang ini awalnya bahan yang normal teman-teman satu tunas dan yang unik bisa bercabang ini awalnya terserang hama kutu putih dan hampir membusuk kemudian saya tebas ekstrim dan akhirnya tumbuh akan menjadi dua tunas ya saya juga mengalami baru pertama ini teman-teman kalau normalnya kan kalau kita tebas pasti akan tumbuh satu tunas ya dan yang ini malah tumbuh menjadi dua ini sangat jelas ya bisa teman-teman perhatikan jadi jadi untuk bahan dua ini akan saya update terus perkembangannya supaya bisa teman-teman lihat apakah ini akan benar menjadi bercabang dua atau tumbuh hanya satu yang ini ya ini sudah jelas terlihat ada dua calon tunas untuk yang ini bisa dipastikan akan menjadi bonsai kelapa berjabang teman-teman untuk lebih jelas untuk lebih jelas mengenai bonsai kelapa berjabang atau cara mengenali ciri-cirinya dulu pernah saya bagikan videonya teman-teman tapi videonya sudah lumayan lama jadi untuk dua bahan ini merupakan bahan bonsai kelapa yang unik dan istimewa teman-teman karena sangat langka untuk bahan yang bercabang untuk yang kembar lebih mudah kita untuk mendapatkan dan yang bercabang cukup sulit walaupun kita beli ada tapi harganya pasti mahal ya untuk yang bercabang dua itu biasanya baru tumbuh tunas pendek belum berdaun banyak harganya sudah 350 ribu ke atas bahkan ada 500 ribu nah untuk yang itu itu bercabang tiga teman-teman nah seperti ini ini juga bercabang tiga alami bunggolnya sudah cukup panjang tumbuhannya juga sudah lumayan subur teman-teman jadi bercabang itu satu batang mempunyai ini ada tiga dan yang kembar sangat berbeda jauh ya untuk yang kembar itu bonggolnya tidak menyatu jadi terpisah untuk yang cabang seperti ini cabang tiga alami oke teman-teman cukup sekian untuk kesempatan video ini semoga bermanfaat jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu NYE niat yakin dan ikhlas terima kasih selamat menikmati